Intro Bela AFF 2022 bukan agenda FIFA PSSI siap ambil langkah agar pemain di luar negeri bisa bela timnas Indonesia Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya Kalau sudah mari kita lanjut Intro Seperti diketahui piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga sulit bagi pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri bisa bergabung Hal ini karena masing-masing klub pastinya enggan melepas pemain tersebut ke timnas Indonesia Apalagi kalau klub tersebut masih harus berlaga di kompetisi Tentu saja klub masih membutuhkan jasa pemain yang dikontraknya tersebut Situasi itu jelas tak hanya di alami klub tetapi timnas Indonesia juga Pastinya membutuhkan pemain-pemain terbaiknya Sebagaimana diketahui pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih sering mengandalkan pemain yang berkarir di luar negeri saat tampil pada suatu turnamen Pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan adalah Witan Sulaiman, A.S. Trensin E.G. Melonavik di FC Fionselet Prata Marham, Tokyo Verdi Elkan Bagot, Giliham FC Sadiramdani, Sabah FC Dan Asnayu Mangkualam, Ansang Greeners Namun karena piala AFF 2022 bukanlah bagian dari agenda FIFA sangat sulit untuk membuat mereka membela timnas Indonesia Situasi ini tentu bisa saja merugikan timnas Indonesia karena mereka menargetkan juara pada tahun ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan pihaknya ingin timnas Indonesia bisa mereglar juara di piala AFF 2022 Oleh karena itu, agar skuad Garuda meraih kemenangan Muhammad Iryawan pun bergerak Iryawan mengatakan pihaknya akan segera menjajaki komunikasi dengan masing-masing klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia Dia berharap pemain-pemain andalan tim merah putih itu bisa bergabung dengan timnas Indonesia Meski permintaan tersebut tak akan mudah karena piala AFF bukan agenda FIFA PSSI tetap akan berusaha memberikan yang terbaik Apalagi Sintayong juga berharap pemain terbaiknya bisa berkumpul demi mengejar gelar juara Saya akan jajaki jauh-jauh hari ke pemain Apabila ada agenda timnas, mereka diharapkan bisa ikut Ujar Muhammad Iryawan kepada awak media termasuk bolasport.com Kita memang mengalami kesulitan di sana Piala AFF bukan agenda FIFA Tetapi kita harus berkomunikasi Buktinya dulu Sadir Ramdhani bisa ucapnya lagi Saat itu Sadir Ramdhani memang bisa ikut memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021 Yang bergulir di awal tahun ini Walaupun kejuaraan itu bukan agenda FIFA Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu pun berharap Kejadian Sadir Ramdhani bisa berlaku juga pada ajang piala AFF 2022 Bukan hanya Sadir Tetapi para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri Bisa bergabung dengan membela timnas merah putih Iwan Bule pun berharap Tiga calon pemain naturalisasi Yakni Sandi Wolos, Jordi Ahmad, dan Sein Petinama Juga bisa membela timnas Indonesia Apalagi Sandi Wolos dan Jordi Ahmad Juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI Sedangkan untuk Sein Petinama Naturalisasinya masih dalam proses Karena dokumennya sedikit terlambat masuk Mereka diharapkan Bisa menambah kekuatan squad Garuda nantinya Di Piala AFF 2022 Insya Allah pada Desember Pemain naturalisasi sudah bisa bergabung Kata Iwan Bule Doakan bisa diperkuat timnas Mereka bisa perkuat barisan belakang Tingginya pas untuk blok-blok bola atas tuturnya Sementara itu Piala AFF 2022 Akan digelar pada 20 Desember 2022 Hingga 16 Januari 2023 Indonesia tergabung di grup A Bersama Thailand, Filipina, Kamboja Dan pemenang laga kualifikasi Antara Brunei Darussalam atau Timur Leste Bagaimana menurut kalian? 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 Bagaimana menurut kalian?